Hai, ini adalah rekap laporan vaksin COVID-19 dengan kategori masyarakat umum. Menampilkan tanggal vaksin, dosis 1 dan 2, serta total, untuk melihat kategori lain, tinggal rubah data pada sel kategori. Untuk merubah tampilan rekapan, Anda tinggal mengaturnya, pada pivot table field. Berikut cara rekap data PICARE vaksin, otomatis tanpa menggunakan rumus. Silahkan download data daftar pemberian vaksin, yang berasal dari PICARE. Dikarenakan hasil download mempunyai protek. Hapus proteknya dengan cara. Pada file, pilih info. Lalu protek workbook. Pilih encrypt with password. Dan hapus passwordnya. Lakukan save us. Dengan menyimpannya pada satu folder. Buat saja nama foldernya. Rekap semua vaksin. Lalu di luar folder yang dibuat tadi. Buat workbook Excel yang baru. Buat saja dengan nama master rekap. Untuk memindahkan data dari folder rekap semua vaksin, ke workbook master rekap, gunakan fitur Power Query. Untuk Excel 2010 dan 2013, silakan untuk install dahulu Power Query-nya. Untuk cara install Power Query ada di deskripsi. Pada menu data, pilih get data. Lalu pada form file, pilih from folder. Dan pilih folder rekap semua vaksin yang telah dibuat tadi. Lakukan transform data. Karena data berada pada kolom konten, kolom yang lain dapat dihapus. Klik double pada lambang ini. Dan pilih sheet 1. Maka data akan ditampilkan. Dan pilih OK. Pada Close and Load, silakan pilih Close and Load 2. Sehingga kita dapat menentukan. Tabel akan diletakkan di sel mana. Mengambil data dari folder melalui Power Query telah selesai. Saatnya mengelola data melalui pivot table. Pada menu Insert, silakan pilih pivot table. Hasil output pivot table. Kita buat saja di sheet baru. Pada pivot table field. Tarik tanggal daftar ke row. dosis ke value. Dan kategori ke kolom. Dan dosis juga diletakkan di bagian kolom. Sehingga nantinya, data akan ditampilkan pada setiap tanggal. Dalam bentuk row atau baris. Dan dibagi secara otomatis berdasarkan kategori dan dosis. Agar familiar, sebaiknya tampilan tabelnya, dibuat dalam bentuk tabular. Pada sheet 1. Data baru berisi tanggal 22 September 2021. Untuk itu silakan download data pemberian vaksin di P-Care. Di tanggal lainnya. Jangan lupa untuk menghapus password workbooknya. Dan simpan ke dalam folder rekap semua vaksin. Agar data yang baru di-download tadi bisa update. Pilih pada menu data dan lakukan refresh. Maka data pada tanggal yang di-download tadi akan update otomatis. Pilih pada pivot tabel. Pilih pada pivot tabel. Lakukan juga refresh. Maka akan menambahkan. Data tanggal 18 September 2021. 2021. Untuk yang kosong. Ini dikarenakan kategori yang diberikan oleh data P-Care memang kosong. Untuk merubahnya. Silakan edit data yang di-download dari P-Care. Lakukan refresh pada data power query-nya. Dan refresh pada pivot tabel-nya. Maka kategorinya pun akan berubah. Silakan masukkan semua data. Yang di-download dari P-Care. Kedalam folder rekap semua vaksin. Maka tugas kita hanya refresh pada power query. Dan refresh pada pivot tabel. Tanggal bisa kita urutkan. Dari awal hingga akhir. Besar tabel bisa diatur agar mudah dilihat. Kita bisa juga membuat tampilannya. Berdasarkan satu kategori saja. Tinggal pindahkan kategori ke filter. Maka tampilan dapat dipilih. Berdasarkan kategori yang di-filter. Atau jika ingin menampilkan total seluruh berdasarkan kategori. Maka kategori dapat dipindahkan ke rows. Jika diperhatikan. Untuk dosis 2 dan 3. Mempunyai data yang salah. Hal ini dikarenakan. Pada value berupa penjumlahan angka. Seharusnya menghitung jumlah dosis 2 dan 3. Untuk itu silakan klik pada sum of dosis. Pilih value field setting. Dan ambil yang count. Dan oke. Maka rekapan data vaksin berdasarkan P-Care. Sudah selesai. Untuk memahami lebih jauh pivot tabel. Silakan cek link di deskripsi. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.